Jadi kalau kita lihat bang, diantara semua yang menyebut koalisi yang berujung menjadi pihak gambar yang cepat cuman ini bang, betul gak bang Geri? Yang lain, sudah menyebut koalisi, tapi juga belum berujung kepada kesepakatan. Koalisi perubahan yang usung Adis klaim persiapan lebih matang dibanding koalisi besar, walo, dan koalisi perubahan aja masih pusing dan cakar-cakarang salah cawapres? Gini, kok bilangnya matang? Nyimpi! Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Saja menghadap Surya Paloh untuk melaporkan hasil dari safari politik ke berbagai daerah. Nah, kalau sudah begini, maka akan semakin kelihatan mana yang bohir dan mana yang jongos partai. Saya tidak menyebut loh ya siapa. Ya, jujur saja saya jadi semakin yakin jangan-jangan istilah bohir belum sepakat itu memang benar adanya. Kedua tawaran inilah yang sekarang membuat gamang partai Nasdem yang sudah memegang Anies Baswedan sebagai orangnya. Mau terima Demokrat atau PKS sebagai calon waktu presidennya. Nah, kalau terima AHY, PKS itu bisa lepas. Kalau terima Aher, Demokrat yang bisa lepas. Itulah kenapa disebut koalisi ketiga partai ini adalah koalisi rapuh. Karena gak ada yang dominan diantara mereka bertiga. Dan kalau satu saja partai tidak jadi berkoalisi, maka mereka dianggap tidak layak mencalonkan seorang presiden. Selain itu Nasdem juga kabarnya gak serak sama calon dari Demokrat dan PKS. Pernah saya katakan terdahulu bahwa ini kawin paksa. Kawin paksa ini kemungkinan besar bukan hanya cerai, tapi belum kawin beneran itu sudah bisa cerai. Ambien, pisah. Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, klaim semakin solid di tengah wacana bergabungnya partai pendukung pemerintah dalam satu koalisi besar. Trionas Dem, Demokrat dan PKS yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres memposisikan diri menjadi penonton drama koalisi besar. Jubir Anies, Hendri Satrio menilai koalisi besar tidak sebesar wacananya lantaran masih dalam posisi saling menunggu. Sementara KPP solidaritasnya terjaga, kendati komposisinya masih terdiri atas tiga partai. Hendri menilai koalisi besar belum terbentuk lantaran menunggu komando Jokowi. Alasannya, ketumpan Zulkifli Hasan selaku salah satu penggaga sudah menyampaikan bahwa koalisi tersebut berada di bawah komando Jokowi. Sosok yang akrab di Sapa Hensat ini menjadikan pernyataan yang disampaikan Zola selepas menemui ketung Gerindra Prabowo Subianto sebagai indikator terbentuk atau tidaknya koalisi besar. Dia pun bisa memaklumi mengapa koalisi besar sejauh ini masih berada pada level wacana. Alasannya, selain masing-masing partai saling menunggu, Presiden Jokowi juga mesti mencermati sikap PDI Perjuangan yang sejauh ini belum memberikan sinyal mengenai koalisi dan pencapresan. Pada sisi lain, upaya membentuk koalisi besar di tengah rai bakal menemui jalan butuh, lantaran tidak ada kesepahaman siapa yang bakal diusung menjadi capres-capres. Artinya masih terbuka kemungkinan koalisi besar tidak terbentuk, tapi nyatanya tidak demikian. Meskipun koalisi perubahan mengklaim sedang solid dan kompak, tapi dilihat dari gelagat Surayapalo tidak demikian. Memang Surayapalo mengatakan bahwa Nasdem sebagai partai tak mau memaksa genak untuk mencari calon wakil presiden untuk Anis. Ia menilai Anis mampu mencari pendampingnya untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Tapi, saya tak yakin Surayapalo memberi kewenangan penuh Anis Baswedan menentukan pilihan. Justru saat inilah, Surayapalo yang galau dan pusing tujuh keliling. Tak mungkin Surayapalo yang memiliki latar belakang politisi dan pebisnis senior akan melepas posisi strategis calon wakil presiden tanpa adanya benefit apapun. Tetapi Surayapalo sangat biawai memainkan drama turgi politik, jadi memang tidak mungkin melepasnya ke Anis begitu saja. Apalagi, koalisi perubahan juga masih cakar-cakaran dalam menentukan jawab presnya. Meskipun biagam kerjasama sudah mereka tandatangani, tetapi karena sosok jawab pres belum jelas, masih buram, dan belum ada kesepakatan, itulah yang nampaknya menunda deklarasi bersama kelompok ini. Namun yang jelas, gak salah jika lantas komitmen kesepakatan dari koalisi perubahan, kini mulai diragukan dengan beberapa catatan yang tidak bisa diabaikan. Antara lain, pertama, keluarnya ilet partai sejanas dan mengusung Adis karena dianggap langkah mudur. Yang kedua, bebasnya Anas Urbaningrum yang diprediksi akan bikin perhitungan. Ketiga, banding kubu Muldoko terkait keabsahan Partai Demokrat yang bisa bikin SBY makin gak tenang. Kemudian logistik sudah terpakai banyak, tapi elektabilitas Adis masih saja mentok. Yang kelima, potensi melawan koalisi lima partai plus PDIP yang memperberatkan seadis buat menang kalau neka diajukan. Selanjutnya, peluang bersatunya PDIP dan Gerindra mengusung Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar yang bisa bikin peluang Adis tamat. Dan terakhir, potensi dibukanya kembali Formula E yang bisa menyibukkan Adis dan membuat citranya tercorek. Mungkin satu-satunya harapan bagi Adis adalah adanya kelompok massa yang loyal dan fanatik mendukung Adis. Percaya pada politisi atau alit partai, mungkin malah bisa jadi bumerang buat Gants Adis. Karena kita tahu, orang ini diusung agaknya buat dimanfaatkan saja, bukan karena punya kemampuan dan Gants buat menang Pilpres 2024. Jadi kita tunggu saja, kapan bubannya koalisi ini? Atau kalau mau neka jalan terus, ya kita lihat saja nasib koalisi yang dimulai oleh Nastem ini akan seperti apa kelak. Jadi, bagaimana menurut Anda? Tata-tata Jokowi buang Surya Polo, semakin dianaktirikan gegara usung Adisnya Pres, langkah catur pembalasan Jokowi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Jangan-jangan ini memang prinsipnya Presiden, maunya ada pertemuan di kantor Partai Ahmadat Nasional yang kemudian mengundang Partai Pendukung Jokowi saat ini, kecuali Nasdem. Karena Bang Yandri, kalau kita membaca berita di media, Nasdem itu merasa tidak diundang. Kalau Bang Yandri bilang diundang, tapi Nasdem merasa tidak. Tapi bagi saya begini, kalau yang disampaikan oleh Bang Yandri ini kan sifatnya informatif-normatif. Bicara tentang politik kebangsaan, bulan Ramadan, ada tausia politik dihadiri oleh elit-elit penting. Tapi kan publik melihat dari jauh kenapa misalnya Nasdem tidak diundang, sangat mungkin pembicaranya di dalam itu adalah bagaimana membentuk poros politik. Entah itu nanti KIB maju sendiri, kemudian gerindah PKB maju sendiri, atau menjadi satu kongsi besar, apa Nasdem sebenarnya? Hal ya, kurang otot apa Nasdem itu dukung Hanis lho? Bahkan Nasdem ini rela dimusuhin banyak kaum nasionalis. Tapi ternyata hasilnya malah memalukan Partai. Sehingga dari sini saya menyimpulkan bahwa mungkin para pemilih Presiden Jokowi yang sebelumnya juga memilih Nasdem, itu ikutan jengah gitu dengan Nasdem yang mendeklarasikan Bapak Politik Identitas. Atau bahasa lainnya Bapak Sumur Resapan. Atau Bapak Kelebihan Anggaran. Para pemilih Jokowi itu kemungkinan pindah gitu ke partai lain. Udah, gak usah milih Nasdem. Makanya suara Nasdem jadi semakin turun. Padahal harapan Nasdem dengan mendeklarasikan Hanis, dia itu bisa mendapatkan limpahan suara. Artinya menang jadi capres atau cowapres, tapi di Senayan suaranya gak ada. Mereka gak mau, semua partai berpikir seperti itu. Termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Hanis secara terburu-buru itu, kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Disinilah seperti yang saya katakan tadi, yang rugi besar sebenarnya adalah Hanis Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya gak bisa mendekati dia. Dengan hanya mengandalkan Nasdem, maka Hanis bisa dibuang kapan saja saat Surya Paloh gak membutuhkan. Misalnya nih, koalisi akhirnya setuju syarat-syarat yang diajukan Surya Paloh dengan sekian menteri kalau koalisi itu nanti menang. Hanis itu bisa dibuang ke jalan. Demokrat sama PKS kalau mereka akhirnya gabung sama Nasdem bisa manung berduaan karena ditinggalkan. Lagi mana PKS gak punya duit karena sudah lama jadi oposisi. Sedangkan Demokrat terkenal terlit buat keluarkan uang untuk kampanye. Masa semua harus Nasdem yang keluarkan? Berat gas. Tanpa gabungan dari mereka, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Hanis itu bukan siapa-siapa. Dia gak punya partai. Dia tidak mengendalikan permainan. Benar bahwa dia hanyalah boneka saja dalam game besar ini yang hidupnya tergantung dari belas kasihan Nasdem sekarang.